Anak nongkrong, tinggal satu episode lagi seris yang diadaptasi dari game populer The Last So Pass akan menamatkan musim pertamanya. Kira-kira menurut kalian akankah ada perbedaan besar dalam ending serisnya dengan kisah dalam game? Karena kalau kita perhatikan, episode ke-8 ini tak banyak kisah yang berbeda dari versi gamenya. Ellie dengan keahlian dan kecerikannya masih berusaha memperjuangkan Joel dan usahanya tak sia-sia. Karena di episode ini, secara tak sengaja ia bertemu dengan survivor dari kelompok lain, yaitu David dan James, yang memiliki antibiotik bagi kesembuhan Joel. Tapi Ellie belum benar-benar tahu dengan siapa ia berhadapan. Untuk anak nongkrong yang pernah memainkan gamenya, pasti hafal dengan apa yang sesungguhnya diinginkan David dari gadis belia seperti Ellie. Anak nongkrong ada tambahan-tambahan kecil tentang sosok David dan komunitasnya yang cukup menjadi penjelas bagi gamenya. Kira-kira apasajakah hal tersebut? Berikut penjelasan The Last So Pass episode 8 season 1. When We Are In Need David memiliki kelompok yang mempercayainya sebagai pemimpin bagi mereka. Ia menjadi penghutbah dan mencoba menenangkan mereka dengan hal itu. Salah seorang gadis belia seusia Ellie tengah bersedih karena kehilangan ayahnya yang tak lain adalah pria yang menyerang Joel di Universitas Aston, Colorado. Anak nongkrong sebenarnya gadis ini bisa jadi mangsa empuk untuk David. Sebelum akhirnya ia bertemu dengan Ellie dan terobsesi pada gadis itu. Di sisi lain, Ellie keluar dari persembunyian mereka dan mencoba berburu untuk mendapatkan makanan. Meski belajar dengan waktu yang singkat dengan Joel tentang cara menembak dan berburu, tapi Ellie berhasil menembak seekor rusa yang besar dan cukup bagi Ellie serta Joel untuk perbekalan mereka. Tapi saat sekarat, rusa tersebut malah ditemukan oleh David dan James. Namun Ellie tak mau menyerahkannya begitu saja. Sampai David menawarkan sesuatu yang sangat berharga untuk keselamatan Joel, yaitu antibiotik. Ellie dan David sepakat untuk membagi daging rusa tersebut dan antibiotik yang sedang diambil oleh James kepada Ellie. Semua tampak baik-baik saja dan berjalan lancar. Hingga David mengatakan bahwa salah satu orang mereka tewas dibunuh oleh seorang pria dan pria tersebut bersama seorang gadis. Ellie menodongkan senapanya kembali, meskipun James yang ada di belakangnya memiliki kesempatan untuk menembak Ellie. Namun David menghentikannya dan meminta James memberikan antibiotik tersebut pada Ellie. Ellie kemudian kembali pada Joel dan menyuntikkan antibiotik tersebut ke luka pria itu. Kesokan harinya, Ellie mendapati David dan tim berkeliaran di persembunyian Ellie dan Joel. Ternyata mereka berhasil melacak keberadaan Ellie. Gadis itu kemudian bergegas membangunkan Joel. Namun pria itu masih sangat lemah. Ellie terpaksa meninggalkannya dan membekali Joel sebuah pisau. Ellie kemudian mencoba mengalihkan pasukan James dan ia berhasil. Tapi kuda Ellie tertembak dan membuatnya jatuh. Ellie nyaris dibunuh oleh James namun David menghentikannya dan mengurung Ellie di markas mereka. David berusaha meyakinkan Ellie agar ia bergabung dengan komunitas mereka. Namun disini Ellie mulai membaca mengapa David terobsesi padanya karena David adalah seorang pedophilia. Kelainan seksual seorang David juga pernah diucapkan oleh pengikut David dalam gamenya ketika Joel menanyakan keberadaan Ellie. Pengikutnya tersebut mengatakan jika Ellie telah dijadikan peliharaan David. Dari kurungan tersebut Ellie kemudian melihat potongan tubuh manusia yang tercecer. David mengatakan jika mereka terpaksa melakukan hal itu karena tak memiliki makanan. Dan ada kemungkinan alasan Alec, ayah gadis yang dibunuh, tidak bisa dimakamkan karena musim salju. Sebenarnya mayat Alec telah dijadikan santapan oleh mereka. David mengatakan bahwa komunitas mereka tidak mengetahui hal ini. Ellie kemudian memampatkan keadaan dengan berpura-pura luluh dengan bujukan David. Dia menyentuh tangan David dan ketika pria itu lengah, Ellie menarik tangan David dan mematahkannya. Namun sayang, ia belum berhasil mengambil kunci yang tergantung di celana David. Hal ini benar-benar membuat David berang. Ia habis kesabaran dan berjanji akan mencincang-cincang Ellie. Sementara itu, Joel yang telah sadar mampu bangkit bahkan melumpukan orang-orang David. Ia berhasil menawan dua di antaranya dan menanyakan keberadaan Ellie dengan cara yang barbar. Ujungnya, Joel mendapatkan letak keberadaan Ellie dan bergegas menuju ke sana. David dan James kemudian membawa Ellie ke meja jegal. Tapi Ellie belum menyerah. Ia menggigit tangan David dan mengatakan kalau ia telah terinfeksi. Setelah dibuktikan, David dan James melihat pergelangan tangan Ellie yang telah tergigit. Dan Ellie mengatakan, kini David juga telah terinfeksi. Memampatkan kelemahan keduanya, Ellie mengambil pisau daging di sampingnya dan menebaskannya ke leher James. Kemudian kabur. Ellie mengambil bongkahan kayu yang telah terbakar, lalu melemparkannya ke sudut ruang yang menyebabkan api membara. David masih belum menyerah untuk mendapatkan Ellie. Begitupun Ellie tak pasrah dengan keadaan. Ia mengambil suah pisau ketika David tengah meracau. Sementara api menjalar kemana-mana. Dari belakang, Ellie menyerang David dan berhasil menusuk pria itu. Namun Ellie terjembab dan David menendang Ellie yang mencoba meraih pisaunya. Disinilah pada akhirnya kita ditunjukkan apa yang memotivasi David pada Ellie. Bahwa pria itu menginginkan tubuh Ellie. Beruntungnya, Ellie berhasil meraih pisau dan menghabisi David dengan brutal. Episode 8 ditutup dengan ending yang menyentuh. Joel berhasil menemukan Ellie dan gadis itu memeluk Joel yang menyebut Ellie sebagai Baby Girl. Menandakan semua yang pernah mereka lewati hingga saat ini bukan lagi segedar mitra. Tapi perasaan dan emosi keduanya telah terhubung dengan saling melindungi dan membantu satu sama lain. Wajar saja jika game The Last of Us dinobatkan sebagai game dengan kisah terbaik. Beruntungnya, series ini mampu mengadaptasi dan bahkan bisa melampaui kisah dalam gamenya. Sepanjang musim pertama ini berjalan. Congrats for Creator. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton